Halo teman-teman, kembali lagi di JTKID bersama saya Angga Wigna Saputa dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTKID dan terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung terus channel JTKID supaya terus berkembang ya, mudah-mudahan bisa terus berkembang dan memberikan konten ataupun manfaat untuk kalian ya dan di video kali ini tuh saya ingin merakit PC sebetulnya udah dirakit PC-nya ya ini adalah PC rakitan yang cukup dirindukan gitu ya cukup merindu lah gitu ya karena ya cukup senang juga ya dengan rakitan PC seperti ini karena kalau dulu itu rakitan PC seperti ini adalah PC yang cukup price to perform gitu jadi menurut saya ini juga bisa menjadi rekomendasi juga buat kalian apalagi terutama nanti misalkan harga-harga PGA udah bisa turun lagi gitu kan ya ini sekalian nostalgia aja deh PC yang dulu sering dirakit oleh JTKID mari kita lihat PC ganteng kali ini selamat menikmati oke seperti yang saya katakan di awal ini tuh adalah rakitan PC yang cukup saya rindukan saya yakin gak hanya saya, kalian juga pasti merindukan rakitan PC seperti ini karena dulu itu rakitan PC seperti ini performanya cukup mantap price to perform banget saya pernah rakit dulu itu di budget 6-7 jutaan lah kalian bisa tonton coba videonya ya dulu rakitan ini yang basic spec seperti ini tuh bisa 6 jutaan tapi setelah negara api menyerang ya semuanya hancur berantakan tapi gak apa-apa kita edisi nostalgia aja untuk rakitan PC yang seperti ini di tahun 2021 ini nah untuk prosesor yang digunakan saya gunakan yaitu Core i3-10100 sebetulnya saya pengen pakai yang seri F nya tapi karena ketersediaan di studio yang ini yaudah saya pakai yang ini kalau kalian mau pakai spek yang kurang lebih mirip-mirip kayak gini saya saranin sih kalian bisa pakai yang seri F nya untuk menghemat budgetnya karena selisihnya lumayan cukup jauh ya dan karena motherboardnya juga saya di studio hanya ada ini saya gunakan motherboard dari Asus A4-10M ya dimana disini juga udah cukup oke udah dari Asus ya udah terjamin juga dan buat kalian juga kalau mau ambil yang lebih upgradable kedepannya kalian bisa ambil seri B560 nya kalau enggak ya H5-10 masih oke lah ya dan disini ada slot M.2 tapi sayangnya saya gak pakai SSD M.2 tapi gak apa-apa lah ya dan saya pakai RAM biar RGB disini saya pakai Apasser Nox RGB yang mana disini 2x16GB ini jadi ganteng PC nya kelihatan gaming banget walau kecepatannya 3200MHz tapi gak apa-apa ya Core i3 ini hanya butuh atau hanya membaca RAM limitasi di 2666MHz jadi kalau kalian mau pasangkan RAM yang lain dengan frekuensi yang lebih rendah itu gak masalah ya Apasser Nox 3200MHz sedikit agak mubajir tapi gak apa-apa yang penting RGB ya dan disini saya pasangkan CPU cooler yang RGB juga dari Sigma Tech WP1264 dimana disini juga sudah memiliki 4 heat vibe yang mana pendinginannya pasti akan siamik akan bagus apalagi misalkan kalian mau pakai prosesor mid-range misalkan dari i5 generasi ke-10 ya ini udah cukup sanggup lah untuk pendinginkan prosesornya dan disini saya menggunakan storage yang mana storage nya udah gak pakai hard disk lagi disini saya pakai SSD dari Team Group CX2 Classic yang berkapasitas 1TB ya karena memang kebutuhannya biar gak usah pakai hard disk lah biar semuanya SSD tapi kalau kalian mau menghemat budget kalian bisa ambil yang misalkan 240GB nya aja lah untuk SSD gitu biar lebih fresh lagi bisa gitu itu bisa ya nah lalu disini saya pasangkan juga yang namanya PGA PGA yang dirindukan gitu kan PGA yang dikanganin sebelum negara api menyerang ini didapatkan di tahun lalu itu harganya masih berkisar kalau gak salah 1.6 sampai 1.8an untuk RX 570 Power Color Red Devir ini kalau sekarang mungkin harganya di atas 2 juta 2.5 atau mungkin 3 juta atau bahkan lebih atau bahkan barangnya gak ada gitu ya kalau udah harganya 4 jutaan lebih saya rasa gak worth it ya kurang worth it karena itu kondisinya bekas biasanya ya jadi ini dulu ya tahun kemarin masih harga segitu masih cukup worth it sekarang banyak yang nyari kalau sekarang ada yang jual 2.5 juta saya rasa sangat worth it ya kalau ada kalau gak ada ya ya enggak berarti ya oke disini saya gunakan juga power supply dari Sigma Tech Spectrum 700W RGB sebetulnya terlalu overkill memang ini 700W kalau kalian mau pasangkan power supply yang 550W itu udah sangat cukup dan di Spectrum ini udah RGB dan juga udah 80 plus ini cukup terjamin lah jadi kalau kalian mau cari power supply ya cari yang udah efisiensinya 80 plus dan RGB nya ini sayangnya memang gak keliatan karena tersematkan di fan di bagian bawah jadi gak keliatan tapi kalau kalian yang bener-bener RGB menia pengen semua RGB ya ini bisa jadi pilihan lah ya dan yang terakhir disini saya gunakan sebuah casing yang cukup ciamik yang cukup ganteng yang bisa kalian lihat juga disini air flow nya cukup bagus yaitu dari VitVenic Nova Mesh TGSE 4RGB dimana casing ini tentunya air flow nya udah bagus karena di bagian depannya ini adalah sebuah mesh dan mesh nya ini juga gak terlalu kaku ada kayak corak-coraknya gitu lah jadi menambah kesan manis juga dan casing ini tuh bisa menampung motherboard hingga ukuran ATX jadi kalian gak perlu ragu gak perlu khawatir dan disini juga saya gunakan VGA RX 570 yang triple fan ternyata bisa masuk ya karena untuk casing ini bisa menampung PGA yang panjangnya itu 31 cm atau 315 mm jadi cukup masuk ya saya juga gak terlalu kesulitan untuk memasukkan PGA ini jadi cukup worth it lah untuk apalagi PGA-PGA zaman sekarang kalau PGA yang high-end udah banyak yang triple fan ternyata masih masuk dan keunikan lainnya yaitu adalah disematkannya 4 fan eRGB jadi ini juga akan cocok untuk kalian yang pemula merakit PC gak usah ribet-ribet beli lagi fan dan gak usah ribet-ribet lagi pasang fan udah langsung terpasangkan 4 dan ini eRGB jadi udah tinggal pasang yang lain ngerakit yang lain fan nya udah terpasangkan ini eRGB dan juga ada disematkan kontrolernya yang mana bisa sync ke motherboard kalian kalau motherboard kalian itu punya fitur sync ya kalau gak punya gimana bang kalau gak punya tetap RGB nya bisa nyala tetap bisa dirubah-rubah melalui tombol LED di IO Prone Panel Casing jadi cukup menarik lah gitu dan kalian juga jangan salah kalau misalkan kalian punya fitur RGB sync nya ini menggunakan 3 pin 5V jadi jangan sampai salah dicolokin ke 4 pin 12V ya nanti bisa melduk jadi jangan sampai salah dan casing ini tentunya cocok untuk pemula juga atau cocok juga untuk PC yang memang memiliki spek yang cukup panas karena air cloud nya tadi udah cukup bagus dan di bagian atas seperti biasa untuk casing-casing jaman sekarang itu sepertinya rasanya sudah biasa disematkan yang namanya dust filter di bagian atas jadi untuk bagian atas ini udah ada dust filter dan tentunya untuk casing ini juga kalau kalian menambah lagi fan masih bisa di atas itu 2 fan atau misalkan di bawah menambah lagi 2 fan di atas VU cover ini ya jadi masih bisa ditambahkan 4 fan totalnya semua bisa di lavan fan nah untuk kalian yang mau pasang IO Water Cooling gimana? bisa di depan bisa kalian pasangkan 360 mm atau mau di atas bisa maksimal 240 mm atau di belakang 120 mm jadi ini bisa pake IO Water Cooling juga udah cukup mantep lah fleksibel bisa pake IO Water Cooling atau mau pake kayak gini juga udah cukup oke dan seperti biasa casing-casing jaman sekarang itu sampingnya udah tempered glass jadi ini transparan ya udah tempered glass dan bagusnya ya gak mentok lah sama si CPU coolernya jadi aman walau CPU cooler ini keliatan gede tapi gak mentok ke casingnya atau ke kacanya gak mentok udah aman dan untuk kabel manajemennya kabel manajemennya juga cukup luas cukup luasa cocok untuk kalian memula saya rasa kalian gak akan terlalu kesulitan untuk melapikan kabel manajemen di casing ini dan untuk urusan storage-nya atau slot penyimpanannya disini bisa kalian simpan 4 storage yang mana konfigurasinya bisa kalian simpan 2 SSD dan 2 harddisk atau 3 SSD dan 1 harddisk jadi cukup fleksibel lah untuk casing ini tampilannya ganteng untuk penyimpanan cukup banyak bisa menampung VGA yang panjang juga dan airflow-nya bagus dan harganya berapa sih ini harganya itu kalau gak salah di 800 ribuan di beberapa toko ada yang jual 815 atau sampai 850 ribu lah jadi dengan harga sekitar 850 ribu kalian sudah mendapatkan casing yang airflow-nya bagus dan sudah mendapatkan ARGB yang sudah ada controller-nya kalau kita nyicil-nyicil beli fan yang ada controller-nya kan cukup mahal juga dan ribet-ribet juga kalau kalian gak biasa pasang kalau ini sudah langsung sepaket jadi mungkin ini akan jadi solusi buat kalian yang memang cari casing airflow-nya bagus dan yang sudah ada fan ARGB yang harganya cukup terjangkau 800 ribu sudah dapat part fan ARGB cabik ya keren bitfanik ya dan ngomong-ngomong untuk casing ini kalau gak salah di Indonesia itu ada dua pilihan warna ada hitam dan juga ada putih kalau putih juga kayaknya cukup bagus ya untuk rakitan-rakitan yang mungkin temanya putih tapi it's okay lah dan kira-kira berapa sih budget dari rakitan saya kali ini dengan estimasi spekulasinya saya PGA-nya karena dapat di tahun kemarin 1,618 ya menghabiskan budget sekitar 10 jutaan tapi tentunya seperti yang saya bilang kalian bisa coba press budget ya misalkan pakai prosesor yang seri F atau pakai RAM-nya yang gak perlu RGB gitu ya atau misalkan storage-nya cukup 140 GB dan PSU ataupun yang lainnya bisa di-press lagi itu mungkin kalian bisa mendapatkan budget di sekitar 7 jutaan kalau kalian mendapatkan PGA-nya di harga 1 jutaan perlu diingat kalau di harga sekarang itu PGA misalkan kalian dapat 2 atau 3 jutaan ya berarti kalian harus menyiapkan rakitan minimum untuk rakitan seperti ini speknya ya di angka 9 jutaan lah ya tetap 9 sampai 10 jutaan kalian bisa mendapatkan rakitan seperti ini dan kira-kira gimana sih performanya untuk gaming apakah ciamik apakah mantap bisa setting high atau seperti apa mari kita langsung lihat benchmarknya selamat menikmati 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 selamat menikmati